Intro Hai guys, welcome back to my channel Antoni Zorsono Nah, di video kali ini kita lagi di salah satu penduduk warga Jogja Yang memang kebetulan ini tuh Aku kenal sama temenku Terus abis itu dikenalin lagi Nah, disini itu sebenernya lokasinya tuh sangat strategis Karena lokasinya deket dengan Jalan Jambon Which is masih di tengah kota banget Dan ini sebelumnya dijadikan kos-kosan Tapi waktu Covid itu kos-kosannya tuh sama sekali gak laku Karena harga kosannya itu memang kosongan Dan dijualnya itu 600 ribu per bulan Nah, tapi aku ngeliat ini bisa jadi potensi Aku bilang sama beliau Bu, boleh gak misalkan saya ubah rumahnya ini Rubah kamarnya ini menjadi kamar kos-kosan yang proper banget Tapi aku gak bayar sewa selama 2 tahun Jadi tujuannya ini kos-kosannya itu memang aku pakai Bukan aku buat sewa-sewa yang lagi ya Tapi memang aku pakai buat karyawan-karyawanku yang dari Jakarta Untuk datang ke Jogja training karyawan-karyawanku yang di Jogja Karena karyawan di Jogja itu kan udah mulai banyak ya Terus abis itu yang memang day to day-nya ketemu sama aku kan yang dari Jakarta Makanya aku pengen bawa ke mereka ke sini Biar masuk culture-nya juga sama Terus abis itu mindset-nya juga sama Habis itu aku olah Makanya aku butuh tempat buat kosan Nah, tapi kosannya itu kita lihat di daerah sini yang memang bener-bener full proper ya Harganya 1,5 juta sampai 2 jutaan Daripada kita nyewa 1,5 juta, 2 juta, 2 juta dikaliin 24 bulan Ya, itu which is sekitar 48 juta Aku punya ide gimana caranya Aku nego sama dia Bu, saya jadiin kamar yang bisa dijualnya itu nanti per malamnya Harganya 2 juta Tapi ibu yang saat ini itu gak kepake Tahan dulu bu, selama 2 tahun Gak perlu ada sewa-sewa yang lagi Saya rombak kamarnya jadi kamar yang bener-bener proper banget Nanti setelah saya selesai Ibu bisa jual di angka 2 juta per bulannya Jadi, bentuk kamarnya seperti apa Nanti kita cek Jadi, ini bagian depannya Nah, lokasinya itu sebenarnya ada di lantai 2 Nah, ini kita ke lantai 2 Kalau kita lihat keramiknya masih pake keramik yang ukuran sekitar 30x30 Jadi, gak cakep ya teman-teman ya Padahal sebelumnya tuh lantainya tuh gini Ruangannya kayak gini Nih, kita masuk ya Jadi, disini ada 2 kamar Ya, disini dipake buat kamar anaknya Pemilik-pemilik dari rumahnya Satu lagi itu kamar kosong Nah, sebelumnya tuh kamar itu bener-bener kayak gini doang nih Nih, bener-bener kamarnya tuh full kosongan Terus, habis itu cahayanya sih bagus ya Teman-teman kalau lihat ya Cahayanya bagus Penerangannya juga cuma satu aja Satupun lampunya tuh nongol Jadi, kalau teman-teman lihat Biasa orang tidurnya itu Dia beli kasur yang di bawah Gak ada di pannya Terus, dikasih satu lemari Udah selesai Sebenarnya, dengan kamar yang sama Kita bisa convert Supaya kamar yang dulunya cuma 500-600 ribu Bisa jadi 2 juta per malemnya Nanti bentuknya kayak gimana? Kita bakal liatin ya Nah, ini kita lihat ya Jendelanya pun juga masih jendela jadul banget Ini sebenarnya kamarnya tuh enak banget Ada roosernya Pemandangan disana juga sawah Bagus ya, cakep tuh Nah, terus habis itu jendelanya juga gede-gede Granit juga sudah pake yang 60x60 Walaupun memang granitnya gak bagus lah Kalau kita ngeliat Harusnya granitnya tuh ada motifnya Atau kalau enggak dibikin lebih ke abu Itu lebih ke millennial Kalau zaman sekarang Granit-granit kayak gini kayak kurang cakep gitu Event show unit pun sekarang juga rumah Gak pake yang kayak gini Terus ini juga liat nih Udah pake plin juga Kemarin tuh sebelumnya udah pake plin Jadi gunanya buat apa? Biar nanti kalau kamu nge-pel Itu dia pelnya gak kena Sampai ke tembok gitu Nah, jadi Sebenarnya sayang loh Aku tuh bener-bener Meng-encourage teman-teman Yang punya lokasinya bagus Dan teman-teman Misalkan gak ada modal pun Teman-teman bisa kok cari permodalan Di perbankan tuh gampang banget Kayak teman-teman ya Ngisi kamar yang kayak bentuknya gini Jadi bagus banget Harga sewanya naik Tiga kali sampai empat kali lipat Itu sebenarnya tuh gampang Coba liat teman-teman sini yuk Nah, ini udah jadi Ini sampai di living roomnya Jadi kalau kemarin tuh living roomnya Masih kosongan Sekarang kita dekor semua Ini udah pake Vinyl Pake SPC Terus Semua dinding-dindingnya Kita rubah Untuk warnanya Gak yang jadul banget Warnanya kan biasanya pake putih gitu Kita ubah semua Kita pake Wash paint Namanya Kalau teman-teman banyak yang tanya Ini wash paint Jadi dia Model cetanya memang Sengaja dibikin kotor Tapi kalau kotornya semua Kelantannya jauh lebih bagus Nah, disitu udah ada Tempat buat kita Pake juga Jadi living room ini Kita bakal pake Kita dekorin kayak gini Kurang lebih Habis sekitar 20 juta Tapi enak Kita bisa dapet tempat Pake gratis selama 2 tahun Artinya per bulan itu Paling cuma 2 jutaan aja Buat kantor kayak gini Sudah bisa dipake Buat 8 orang Terus habis itu Tambah 2 orang lagi Disini Kurang lebih sekitar 10 orang Bisa masuk disini Nah, kita udah pasang proyektor Yang gini-gini nanti kita bisa cabut sih Lampu gini-gini Nanti kita bisa cabut juga Terus habis itu Disini sudah ada toiletnya juga ya Toilet disini Sudah lengkap Kita beliin juga Semua keramiknya Yang kemarin itu jadul semua Kita rombak semua Terus dikasih shower Dikasih Bispotnya juga Disana kita pasang juga Buat papan tulis Jadi nanti kalau misalkan Mau nulis-nulis ide Bisa disitu tuh Jadi disana buat nulis-nulis Disini buat proyektor Nanti kalau bisa ngepresentasi Karena kan mulai banyak sales Mulai banyak proyektor Jadi kita bikinin semuanya Terus habis itu Ini ada 2 kamar nih Nah Disini Nah Ini dia Tuh Kamarnya cakep banget kan Kamarnya Dari yang sebelumnya Kamarnya tuh yang kayak tadi loh temen-temen Lihat ya Perbedaannya jauh banget Yang di-chat tuh cuman apa? Yang di-chat cuman Dinding disini Sama dinding disana Warna cat putihnya Tetap dipertahankan Kalian bisa lihat ya Bedanya ya Ini investasinya Temen-temen coba Kira-kira berapa? Bikin kayak gini semua Dari yang sebelumnya kayak tadi Jadi kayak gini Kira-kira investasinya berapa? Dan temen-temen bisa balik modal tuh Seberapa cepat gitu? Kalau temen-temen udah ada lokasi Sayang banget Kalau tidak dirubah jadi seperti ini Malah temen-temen kan Investasinya cuman apa? Cat Terus habis itu main-mainan kecil kayak gini Ya kan? Terus habis itu Kasur Terus ditambah lagi Ini nih Yang bikin cakep Karena kita pakai Tirai yang langsung menjalar sampai bawah Ini kelihatan mewah temen-temen Walaupun tirainya tuh sebenarnya Cuman sampai disini aja ya Tapi temen-temen Kalau misalkan temen-temen pasangnya disini Sampai ke bawah Keliatannya tuh kayak rumah mewah gitu Jadi makanya Aku sengaja bikin tirainya tuh sampai bawah Harganya memang lebih tinggi Cuman Keliatannya kayak mewah kan? Keliatannya kayak full tuh Wah jendelanya pasti full dari atas sampai bawah Padahal sebenarnya enggak Ya ini cuman permainan aja Terus habis itu udah menghadap ke perumahan di luar Ini bagus banget nih Terus habis itu tinggal beli nakas-nakas kecil Nakas kecilnya murah kok Kalau temen-temen cari di Shopee segala macem Paling cuman sekitar 200-300 ribuan Enggak mahal sebenarnya Nah kalau temen-temen yang pengen tau Ini habisnya berapa Aku breakdown satu-satu ya Kalau misalkan yang kayak ambalan Meja itu paling kurang lebih sekitar 300-400 Nah memang yang lemari ini cukup mahal Karena itu kita custom Karena ukurannya enggak pas gitu Itu kurang lebih sekitar 800-900 ribu Yang mainan-mainan gini murah Paling cuman satunya itu sekitar 80-90 Ya kan Terus habis itu kasur Kasur kita beli juga Yang dipan sama kasurnya Itu langsung jadi satu Itu lebih murah Ini kuncinya temen-temen Kalau mau lebih murah Biar kelihatannya tetap estetik Belinya nakas sama kasur itu jadi satu Tapi memang jeleknya itu Nanti dia kasurnya itu enggak bisa ngelipat ya Kasurnya itu tetap keseluruhan kesini Harga satu kasurnya itu kurang lebih sekitar 1,6 1,6 Tapi ini udah ranjangnya yang besar ya temen-temen ya Udah yang king size gitu kan Terus habis itu mainan-mainan kecil Ya ini enggak seberapa Yang ini cukup lumayan mahal Tirenya itu berapa ratus ribu Hampir Hampir 500 ribu mungkin ya 400 ribu 500 ribu gitu Habis itu pasang TV Biar kelihatan bagus ya TV sekarang harganya 1,5 1,6 Pakai yang Enggak usah yang smart-smart banget Orang juga enggak ada nonton TV Biar kelihatan mewah aja Yang kelihatannya paling banyak keluarnya itu Sebenarnya di bagian Merubah dari keramiknya ini Jadi SBC Nah temen-temen Kalau misalkan mau murah Keramiknya enggak usah dihancurin Enggak usah dipobok Langsung aja dipasangin Dari Dari keramik Dari granit itu Ditimpa aja Itu caranya jauh lebih murah Nah setelah itu adalah Permainan dari download-downloadnya Dari yang tadi cuma satu nongol Kita ubah jadi kayak gini Nah rencananya kita Ada dua kamar Yang kita ubah Kamar yang pertama Kamar yang kedua Udah dirompok jadi seperti ini Jadi nanti kalau ada karyawan yang dari Jakarta Sudah bisa tinggal di sini Terus juga nanti Temen-temen Yang di bagian satu sana lagi Itu kayaknya kita juga mau pakai lagi Karena beliau senang banget Orang yang di sana tuh senang banget Dia bilang Yaudah lah kalau misalkan jadinya sebagus ini Dijadikan lagi satu lagi Padahal ini kurang lebih Habisnya Kayak mungkin sekitar 13 lah 13 juta Tapi temen-temen Ini sekarang Kalau mau aku sewa-sewain Bisa disewain berapa? Bisa disewain 1,8 1,9 Apalagi lokasinya Itu masih deket banget Sama Jogja City Mall Deket sama UGM juga Jadi Kalau temen-temen punya lahan Yang memang gak dipakai Konteks saya aja Saya akan ubah nanti jadi ini tuh Saya bakal interiorin temen-temen Kalau kebutuhan saya Ternyata memang butuh Ada yang di Jogja Ya itu saya bisa pakai gitu Saya kan timnya juga Mulai banyak yang dari Jakarta Pindahin ke sini Pindahin ke sini Nah rencana 2 tahun Saya bakal kasih tempat mereka Buat trainingin Abis itu Pindah lagi ke Jakarta Pindah lagi ke Jakarta Karena beda ya Mindset-mindset dari temen-temen Yang dari Jakarta Sama tim-tim yang di Jogja Mereka kita harus bikin Satu frekuensi semua Kita invest tempatnya Sama-sama win-win lah Saya juga butuh tempat Daripada saya sewa Harganya 2 juta Kali ini 24 bulan Ya 48 juta Mendingan saya bikin Uang keluar di depan 13 juta Ya 13 juta keluar di depan Mereka dapat tempat tinggal gratis Terus sudah gak perlu Repot-repot lagi Cari tempat-tempat Karena juga di dekat Sama kantor kita juga Dan pastinya Nanti setelah 2 tahun pun Akhirnya mereka Yang punya propertinya ini Juga seneng Karena bisa disewain Juga jauh lebih tinggi lagi Misalkan dulu yang kemarin Disewain 1,8 juta Mungkin Nanti setelah selesai 2 tahun lagi Dia jumlah 2,2 pun Aku yakin Masih gampang Karena tempatnya masih bagus Dan nyaman buat di sini Nah sekian ya Review dari Kantor baruku Sama kamar-kamar Maskarewan baruku Di sini kita bakal Ada 2 tahun di sini Sambil kita nunggu Pembangunan Sebenernya aku lagi bangun Satu kantor Yang aku bangun sendiri Karena aku ngerasa tuh Aku kan setiap hari tuh Kantornya pasti di Cafe-cafe Di Jogja tuh banyak cafe Jadi aku liat Kayaknya daripada Di cafe terus Mendingan aku bikin cafe itu sendiri Kantornya ini gak jauh dari sini Itu kita bangun Kurang lebih bangunan Sekitar 6 bulan Kita bangun full Kita bakal ngantor disana Timnya kurang lebih Di Jogja pun juga Sudah lebih dari 20 ya 15-20 orang ya Nanti kita bakal ngantor semua Terus nanti kalau ada tamu-tamu Juga bakal disana Pastinya kita bakal Terus growing Terus ya Perusahaannya bakal growing Temen-temen bisa ngeliat Keseharianku Video-video yang ada di Youtube ini Biar bisa jadi sejarah Dari aku yang dulu Bahkan konten aja Masih pakai kamera Sampai akhirnya aku bisa Seperti ini Dalam waktu 4 tahun Jadi temen-temen Ini adalah bukti nyataku Baru Bahwa aku tuh Waktu tok Apa yang aku omongin Berberapa aku jalanin terus Dan ketika aku jalanin Berkembang terus perusahaannya Mindset Apa yang aku pelajarin terus Aku gali terus Supaya jauh lebih efektif Lebih efisien lagi Setiap kali aku punya uang Investasiin lagi Gulung lagi Gulung lagi Gulung lagi Sampai akhirnya aku bisa punya Sebanyak ini So Temen-temen Video ini Sama salah satu Yang bakal jadi journey Aku kedepannya Thank you buat temen-temen Yang sudah selalu support Video-video aku Selalu nontonin video-video aku Aku harap Frekuensi yang aku berikan Semangat yang aku kasih Terus-menerus Di video Youtube aku ini Bisa masuk Sampai ke dalam Diri kalian So gitu aja temen-temen Vlog dari hari ini Thank you for watching Semoga temen-temen Terinspirasi Kalau temen-temen ada Mau ngobrol Di kolom komen Silahkan ngobrol Klik like juga Klik subscribe juga Dan jangan lupa As always Semua akan properti Pada waktunya Thank you for watching And I'll see you in the next video guys See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax